Nah revolusi mental untuk pribadi, kita menjadi pribadi yang bersih, kita bekerja secara keuangan tidak bercelah, absen kita bersih dalam arti gak ada merahnya. Kalau kita hidup bersih sebagai pelajar, kita gak nyontek, kalau kita hidup bersih maka saya percaya bukan hanya soal sampah dan kebersihan di rumah, kebersihan ini akan dibawa juga dalam kebersihan hati, hidup kita tidak bercelah, hidup kita gak bernoda, tentu kita gak bisa sempurna, tapi kalau kita punya mental bersih maka selain lingkungan yang bersih, hati yang bersih, perilaku yang bersih akan terbawa karena namanya mental itu akan ke dalam keseluruhan hidup ini. Dan mengenai mental bersih kita mulai dari hati kita, hati yang bersih, kita tidak ada dendam, kita gak ada kecewa, kita gak ada kepahitan, Hati jangan dikotori, walaupun mungkin orang lain mengotori kita, memfitnah, memaki, menjelekan, kita lepaskan pengampunan. Hati kita bersih, muka kita bersih, perilaku kita bersih, menjaga hati bersih, maka membawa pada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!